Hai hari ini dikasih 2022 antara kompon saudara kelaku wicoyono dengan kompon perkumpulan sekolah pada hari ini Senin 25 Judi 2022 segera dimulai makhluk kompon semangat memastikan adil di mokong berdiri selamat menikmati 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 komisi maka selamat menikmati 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 sejarah 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 menikmati 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 sejarah menikmati 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 selamat 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 menikmati Tondok Jatul, Dulu, RT 015, Rp 017, Tondok Jatul, Depok Semen, Daerah Ketiruwa, Yogyakarta. 3.14 Menimpa bahwa berdasarkan urian pada paragraf 3.12 dan 3.13 tersebut di atas majlis komisional berpendapat bahwa pemohon memenuhi syarat kesibukan hukum atau legal standing sebagai pemohon perusahaan sekretar informasi publik pada Komisi Informasi Daerah-Daerah Istimewa, Yogyakarta. C. Kedudukan hukum atau legal standing termohon. 3.13 menimpa bahwa berdasarkan pasal 1, angka 3 dan 9, 014 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik, Juntis Pasar 1, angka 2 dan 5, Pasal 12 ayat 3, pasal 13, dan pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2010, tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik, Juntis Pasar 1, angka 2, angka 4 dan 5, Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2013, tentang prosedur penyelesaian sekretar informasi publik, Juntis Pasar 1, angka 9 dan 10, Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021, tentang pandang layanan informasi publik. 3.16 menimpa bahwa berdasarkan keterangan termohon pada paragraf 2 dan 13, bahwa persimpulan simponi menerima dana sumbangan dari masyarakat. 3.17 menimpa bahwa berdasarkan urayan pada paragraf 3.15 dan 3.16 di atas, Majelis Komisioner berpendapat bermohon memenuhi syarat kedudukan hukum atau legislatif sebagai permohon dalam penyelesaian sekretar APU. Di batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sekretar informasi. 3.18 menimpa bahwa berdasarkan fakta persidangan yang ditelur oleh Majelis Komisioner bahwa pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi publik, keberatan dan permohonan penyelesaian sekretar informasi publik, bagaimana dimaksud pada paragraf 2.2 sampai dengan paragraf 2.6. 3.19 menimpa bahwa berdasarkan urayan pada paragraf 3.18, Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sekretar informasi publik yang dimongongkan permohonan memenuhi jangka waktu bagaimana diatur dalam pasal 37 ayat 2, Undang-Undang 14.138 tentang pertembukaan informasi publik, untuk pasal 50B dan pasal 16 koreksi pasal 13B, Peraturan Komunik Informasi nomor 1 tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sekretar informasi publik. 4. Kesimpulan 4. Berdasarkan seluruh urayan dan fakta persidangan di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan bahwa 1. Komisi Informasi Daerah-Daerah Isimewa Yogyakarta tidak memiliki kemenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan akwo karena permohonan berkedudukan di Jakarta dan tidak memiliki kandat-kandat di wilayah daerah Isimewa Yogyakarta. 2. Permohonan memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan dalam perkara akwo. 3. Permohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai permohon dalam perkara akwo. 4. Permohonan penyelesaian sekretar informasi publik akwo memenuhi ketentuan siapa waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sekretar informasi publik. 5. Amar keputusan memutuskan. 5. Menyatakan tidak menerima permohonan penyelesaian sekretar informasi publik dengan register sekretar nomor 90 garis miring WOMAW7, garis miring KIDBY, TREPS, garis miring 2022. Demikian diputuskan pada hari Jumat 22 Juli 2022 oleh masyarakat komisioner, ternyati SIPMH, salah putus wakil nama panggota, Helmut Hashim, SHMUM, dan abis permohonan TKM masih-masih sebagai anggota. Keputusan ini dibatakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, 25 Juli 2022 oleh masyarakat komisioner yang maka namanya tersebut di atas dengan digampingi oleh masyarakat SKM sebagai panggara pengganti serta dihadiri oleh pemohon dari kuasa atau mohon sebuah majelis kandiat SIPMH, utama jelis 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 kandiat SIPMH, Demikian pembacaan keputusan. Keputusan ini dibatakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh pemohon dan oleh kuasa termohon. Kalingan keputusan akan diberikan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 3 hari kerja setiap keputusan dibatakan. Berdasarkan pasal 47 dan 48 Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi SIPMH. Untuk pasal 60 Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2013 tentang keputusan penyelidikan pengetahuan informasi. Satu, pengohon dan keterbohon yang tidak menerima Kutusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara terkulit ke pengadilan yang berwenang. Dua, keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Dua, keputusan komisi informasi diterima oleh para pihak berdasarkan sandal bukti penerimaan. Tiga, dalam malah salah satu pihak atau para pihak tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 maka keputusan komisi informasi berkeruatan hukum tetap. Empat, keputusan komisi informasi yang berkeruatan hukum tetap dapat dimintakan pengetahuan eksekusi kepada ketua pengadilan yang berwenang oleh pemohon informasi. Lima, permohonan untuk mendapatkan penerimaan eksekusi bagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan dengan mengajukan permohonan tersebut tulis dengan melampirkan peminatasi keputusan komisi informasi yang melakukan kekuatan hukum tetap tersebut ke pengadilan dalam wilayah hukum dan mahal. Berdasarkan masa 50, Undang-Undang Ketetujuan Informasi yang menyatakan bahwa pihak yang tidak menerima keputusan pengadilan sata usaha negara atau pengadilan negeri dapat mengajukan kasa hati kepada mahlang-mahung paling lambat dalam waktu 14 hari sejak diberingannya sukses pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri. Demikian, tidak keadjudikasi Komisi Informasi Daerah Daerah Simewa Yogyakarta dengan Registral Sangeta nomor 10 garis miring nomor 7 garis miring KIBDI 2022 agar pemohon saudara dengan permohon persimpulan simponi pada hari ini Senin tanggal 25 Juli 2022 dinyatakan selesai dan ditutup. Bacil Hizkomasial Dinyatakan selesai selesai Hai di dalam penguasaannya di kita langsung maju ke Jakarta ya itu kan mengurangi dari kalau mau menerima Hai pertimbangan dari jadi saya nanti akan tetap melanjutkan proses permohonan pengetahuan informasi ini level yang lebih tinggi yaitu ke komisi informasi pusat dengan harapan penyelesaian pengetahuan Pak mau tanya memangnya yang disini yang melakukan yang disengketatan itu masih ada hubungan dengan pusat kakak kenapa mau bawa nama-nama yang sudah punya kepengurusan jadi yang yang jadi yang yang dipermasalahkan disini yang buruh gendong yang dilih itu melakukan penggalangan dana kan Pak yang penggalangan melalui rekening pertumbuhan simponinya itu enggak maksudnya itu eh tidak punya izin kan yang punya kedudukan hukum yang pengurusnya di Jakarta sedangkan yang di Jogja enggak punya kepengurusan Oh tetapi yang di Jogja itu dia adalah ketua pengurus dari pertumbuhan simponi pusat ya karena lokasinya kan kantornya memang hanya di Jakarta secara administrasi apa-apa pendiriannya berarti acara yang disini tanpa pengetahuan pusat itu yang itu yang menjadi permasalahannya salah satunya tetapi kan sebenarnya dari awal perkara ini kami coba konstruksikan seharusnya perkumpulan simponi itu mengetahui seluruh proses penggunaan alat-alat kelembagaan mereka termasuk rekening misalnya karena penggunanya adalah ketua pengurus dari perkumpulan simponi pusat yang menginisiasi gerakan dapur-dapur-dapur-dapur-dapur-dapur-dapur-dapur berarti ada indikasi penyelewengan mungkin juga hanya kan yang pertama memang ke indikasi apa ya kelembagaan perkumpulan simponi ini tidak berjalan dengan sehat ketika ketua pengurus perkumpulan bisa menggunakan alat-alat kelembagaannya termasuk rekening untuk menghimpun dana publik yang kemudian diklaim sebagai inisiatif pribadi bukan sebagai inisiatif perkumpulan simponi beda kalau namanya tidak mencatut pusat Pak ya tapi langsung ke pribadi tapi apapun situasinya sebenarnya yang kita mohonkan adalah bagaimana perkumpulan simponi itu bisa menyediakan akses untuk membuka informasi tentang penyelenggaraan dapur umum yang mereka sekarang kuasai walaupun mungkin itu mereka kuasai tanpa mereka ketahui karena ada salah satu dari pekiat mereka dalam wali ketua pengurusnya yang melakukan aktivitas dapur umum tanpa pengetahuan tim yang lain tetapi kan tetap itu sifatnya informasi bukti oke terima kasih Pak dengan Pak siapa? Elanto Wijoyono saya, saya pemohon pemohon dan penggugat Pak ya? iya oh iya makasih Pak semoga kerja katanya tetap berhasil karena menyakut publik Pak ya? betul iya makasih prinsipnya oke